Sudah saatnya, Jokowi segera mengundurkan diri secara terbaru. Jokowi tidak lagi mampu memelola negara. Berhubungan, saya berhubungan Jokowi. Tapi, sudah saatnya, Jokowi segera mengundurkan diri secara terbaru. Jokowi tidak lagi mampu memelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik. Sehingga, mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya. Serta rakyat juga semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terajam. Nasihat ini, saya sampaikan sinar tulus dan ikhlas untuk keselamatan rakyat bangsa dan negara demi meraih rito. Subhanahu wa ta'ala, semoga hati Jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini. Amin. Nasihat saya untuk seluruh anggota NPR RI dan TBD RI, serta segala anggota NPR RI. Seluruh anggota NPR RI, serta segala anggota NPR RI, serta segala anggota NPR RI. Segera mendorong NPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara sekaligus. Dengan mengklarasi dan istimewa NPR RI, untuk pemaksulan Jokowi dan penyelamatan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Nasihat ini, saya sampaikan segala ikhlas dan tulus untuk menjaga kebutuhan NPR RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi meraih rito Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hati semua anggota Dewan dan Senatob, serta anggota Majelis, terbuka. Mau menerima nasihat ini. Amin. Nasihat saya, untuk segenap rakyatan bangsa Indonesia, Tenggara Jokowi tidak mau mundurkan diri, dan NPR RI juga tidak mau memasulkan Jokowi. Saat negara dibimpin oleh Presiden Zalib yang membahayakan bangsa dan menyelsarakan rakyat, serta merusak tatanan hukum dan perundang-undang. Sementara DPR yang semestinya jadi Dewan Perwakilan Rakyat telah berubah menjadi Dewan Perwakilan Resip yang hanya membela kepentingan mafia oligarki. Maka, tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali, harus doa, sabar, dan tamah, serta berani melawan dan menggobrak untuk menuju perubahan ke arah yang baik dan berkat. Dan, walau terpaksa harus maksulkan Presiden dan pembarkan DPR sekalipun, demi Rito Ombos Subhanahu Wa Ta'ala. Nasihat ini saya sampaikan sehingga ikhlas dan tulus, untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, semoga hati mereka terbuka, sehingga mau menerima nasihat ini. Amin. Saya suruhkan kepada segera rakyat dan bangsa Indonesia, ayo kita ikuti dan hadiri Aksi 1607. Sudah dengar amanatnya? Sudah dengar nasihatnya? Nasihat pertama dari imam besar kita, Jokowi! Jokowi! Nasihatnya apa? Jokowi! Kalau gak mau mundur nasihat kedua, MPR segera gelar sidang istimewa dan makjulkan. Nasihat yang ketiga, jika Jokowi gak lukowo, MPR gak bikin sidang istimewa, makjulkan. Sikap kita umat dan rakyat untuk tetap, tetap, tetap sabar, ikhlas, dan terus berceman, melawan keserimaan saudara. Tak kebir! Tak kebir! Tak kebir! Terus bersatu, jangan pernah tercerai berani saudara. Bahkan tadi, saya diterima oleh ketua badan legislasi saudara. Rancangan undang-undang HIP ini, ranahnya sudah bukan balik lagi, tapi ranahnya ada di pimpinan DPR. Dan waktu tanggal 24, pimpinan DPR sudah janji sama kita untuk mencabut rancangan undang-undang HIP ini, saudara. Yang terjadi, barusan, ternyata, pemerintah tidak mau bahas rancangan undang-undang HIP, tetapi pemerintah hari ini juga menyerahkan rancangan undang-undang PIP, saudara. Di beberapa menteri, di pimpin, menko pun hukam, sudah ketemu pimpinan DPR, menyerahkan rancangan undang-undang PIP. Dari awal kita tegas, kita tolak rancangan undang-undang HIP, maupun PIP. Betul! Betul! Apapun namanya, terima atau tolak? Terima atau tolak! Terima atau tolak pimpinan ke BIR? Terima atau tolak pimpinan ke BIR? Terima atau tolak pimpinan ke BIR? Jadi kita timbul tanda tanya, kemarin HIP yang usul DPR, eh sekarang PIP yang usul pemerintah, berarti dua-duanya, 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 yang matau lawan, yang matau lawan. kita akan pelajari apa isi PIP, saudara. Kalau sampai isi PIP, sama dengan HIP, demonya enggak di DPR, tapi yang mengusulkan di pemerintah, kita demo besar-besar di tanah negara, saudara. Pemerintah siap kembali tanah negara, kita taksi besar, pemerintah yang mengusulkan, wajib tanggung jawab, nanti sama-sama, kita tunggu apa komando ulang-ulang kita, saudara. Siaplah kembali komando ilama, siap bersatu, siap berjuang, siap berjihad, tak kembali. Saluh alam Nabi. Baik. Alhamdulillah, itu informasi dari dalam, ternyata ada kucing-kucingan juga rupanya. Betul. Capek apa capek? Capek. Capek apa capek? Capek dibongongin. Kalau saya sendiri udah marah tuh, tapi kita harus nunggu komando ulama. Siap tak komando ulama? Siap tak komando ulama? Siap. Kalau ulama serukan jihad siap? Siap. Siap berjihad? Siap. Siap berjihad? Siap. Tapi ditembak kok. Siap. Tapi mati maaf. Tapi susi maaf. Siap berjihad? Siap. 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 Benya Allah. Keanai umbat Islam, yang cinta negara kesatuan nebukik Indonesia, tidak akan pernah gintar, dan akan terus maju hingga tetesan darah penghabisan, demi menjaga NKRI yang merupakan amanah dari para pendahulu bangsa, yaitu ulama-ulama kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Ayo. Siap dengerin orasi berikutnya. Siap. Hakbir. Dikati alam Nabi. Masih semangat. Orasi selanjutnya adalah dari... Masih semangat gaming. Usaha tahu páchut Naifi segera naik ke panggung. Tapi sebelumnya... Annika ibu Jokowi, sudah saatnya, jokowi segera mengundurkan diri secara wonderful. ...jokowi enggak lagi meng было birar dan menjalankan roda pemerintahan secara baik sehingga mafia oligarki semakin merajalilah dan berbuat semangat serta rakyat juga semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terajam dan saat ini saya sampaikan sejarah tulus dan ikhlas untuk keselamatan rakyat bangsa dan negara semoga hati Jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini amin selamat menikmati di semua sektor karena jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat entah karena malu atau karena tegangan mafia oligarki maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara sekaligus dengan menggelasi dan istimewa MPR RI untuk pemaksulan Jokowi dan penyelamatan rakyat bangsa dan negara Indonesia dan sehat ini saya sampaikan segera ikhlas dan tulus untuk menjaga kebutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi meraih berita Allah SWT semoga hati semua anggota Dewan dan Senakob serta anggota Majelis terbuka saya mau menerima nasihat ini Amin Nasehat saya untuk segenap rakyatan bangsa Indonesia Tenggara Jokowi tidak mau mundurkan diri dan MPR RI juga tidak mau memaksulkan Jokowi saat negara dipimpin oleh Presiden Zalib yang membahayakan bangsa dan menyengsarakan rakyat serta merusak tatanan hukum dan perundang-undang sementara DPR yang semestinya jadi Dewan Perwakilan Rakyat telah berubah menjadi Dewan Perwakilan Resip yang hanya membela kepentingan mafia oligarki maka tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali harus doa sabar dan khabar serta berani melawan dan menggobrak untuk menuju perubahan ke arah yang baik dan berkat walau terpaksa harus maksulkan Presiden dan pembarkan DPR sekalipun demi Rito Allah SWT nasihat ini saya sampaikan sehingga ikhlas dan tulus untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia semoga hati mereka terbuka sehingga mau menerima nasihat ini saya suruhkan kepada segera rakyat dan bangsa Indonesia ayo kita ikuti dan hadiri Aksi 1607 sudah dengar amanatnya sudah dengar nasihatnya nasihat pertama dari imam besar kita Jokowi Jokowi nasihatnya apa Jokowi kalau gak mau mundur nasihat kedua MPR segera gelar sidang istimewa dan makjul kan nasihat yang ketiga jika Jokowi gak lukuh MPR gak bikin sidang istimewa dan makjul kan sikap kita umat dan rakyat untuk tetap 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 sabar ikhlas dan terus berjuang melawan keseluruhan saudara tak kebir tak kebir tak kebir terus bersatu jangan pernah tercerai berani saudara bahkan tadi saya diterima oleh ketua badan legislasi saudara rancangan undang-undang HIP ini ranahnya sudah bukan balik lagi tapi ranahnya ada di pimpinan DPR dan waktu tanggal 24 pimpinan DPR sudah janji sama kita untuk mencabut rancangan undang-undang HIP ini saudara yang terjadi yang terjadi barusan ternyata pemerintah tidak mau bahas rancangan undang-undang HIP tetapi pemerintah hari ini juga menyerahkan rancangan undang-undang PIB beberapa menteri di pimpinan HIP ini sudah ketemu pimpinan DPR menyerahkan rancangan undang-undang PIB dari awal kita tegas kita tolak rancangan undang-undang HIP maupun PIB betul betul apapun namanya terima atau tolak terima atau tolak terima atau tolak kita kebir jadi kita timbul tanda tanya kemarin HIP yang usul DPR eh sekarang PIB yang usul pemerintah berarti dua-duanya 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 yang matahulawan yang matahulawan kita akan pelajari apa isi PIB saudara kalau sampai isi PIB sama dengan HIP demonya gak di DPR tapi yang mengusulkan di pemerintah kita demo besar-besar di tanah negara saudara siapkan perintahan negara kita taksi besar pemerintah yang mengusulkan wajib tanggung jawab saudara betul kita kebir nanti sama-sama kita tunggu apa komando ulang-ulang kita saudara siapkan kembali komando ulang-ulang siap bersatu siap berjuang siap berjihad tak kebir seluatu nabi baik alhamdulillah itu informasi dari dalam ternyata ada kucing-kucingan juga rupanya betul capek apa capek 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 apa capek capek dibongongin kalau saya kalau saya sendiri udah marah tuh tapi kita harus nunggu komando ulama siap tak komando ulama siap tak komando ulama kalau ulama serukan jihad siap siap berjihad siap berjihad siap tapi ditembak mau mau tapi mati mau tapi susi mau siap berjihad siap demangnya kami yang cinta negara kesatuan nebukik Indonesia tidak akan pernah gintar dan akan terus maju hingga tetesan darah penghabisan demi menjaga NKRI yang merupakan amanah dari para pendahulu bangsa yaitu ulama-ulama kami Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar masih semangat masih semangat dan dengerin orasi berikutnya siap takdir berjihad alam Nabi orasi selanjutnya adalah dari turun musyata anggun naifi segera naik ke panggung tapi sebelumnya haus karena kepanasan perut juga mulai keroncongan SKM aja SKM susu gedelai madu minuman sehat terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi SKM punya banyak varian rasa ada madu strawberry coklat dan melon ayo beli rasa favoritmu yang 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 yang